hai oke halo cuy ketemu lagi sama gua pras ya sama gue kita balik lagi di konten benchmark benchmark gaming kali ini gua lagi mainin dying light to stay human ini gua baru mulai banget nih gua baru mulai banget gamenya beberapa menit yang lalu ya setelah cutscene ya loncat dari sana kesini dan hampir jatuh hampir jatuh nomornya dua blok nah itu zombie itu ya dua tuh ini suram sekali karena dari kalian bisa lihat sendiri enggak tahu gua di YouTube ini bakal kelihatan apa-apa agak tapi ini ini gak nyaman banget di matanya ini gua pakai FSR aduh ininya nggak enak banget pakai beginian nih sama kayak asal saya script Valhalla ada begininya nih bulet-bulet itu nih mau kasih lihat low quality karena kita kalau dinaikin percuma malah dibawah 30fps ini low quality plus FSR di balance dapat 30fps 30 plus plus fps sedikit lebih dikit lah ini low quality nah nih 1080p tapi ini kalau kalian mau mainin naikin quality kalian bisa mainin resolusinya mungkin di 720p itu udah nyaman apalagi kalau lu punya monitor di 720p itu udah nyaman lu naikin quality nya ke medium atau high tapi gue sih belum coba tapi karena aktif 1080p aja low quality nya begini ya ini apalagi ngapain FSR nya gua pakai FSR nya ya deh maaf scaling low quality lihat cuma 20 ya FSR itu cuma membantu 10fps tapi dengan resiko ada blur-blur tidak nyaman gue naikin lagi kita sekalian cari lah ya apakah mungkin kalau naikin quality tuh bisa dapat sesam ting spesial gitu ini ini aja belum masuk ke kota loh ini yang baru mulai Hai para banget emang nih di quality ini gue naikin ke quality FSR kualitas sih mending ya dari bels 30fps tapi dia drop juga kalau lari terutama sama loncat-loncat ria set set tapi sejauh ini belum turun-turun lagi set set apa gua bunuh diri aja kali ya jangan deh ya ternyata di quality FSR 30fps mudah-mudahan stabil tapi ini karena belum masuk kota ya gua baru mulai banget settingannya juga low quality semua setidaknya lebih mending dari yang balance kalau lu nyoba sendiri ya Dying Light to stay human lu set ke balance tadi itu tuh nggak nyaman banget ya teksturnya tuh wadadadawu sekali nih langsung aja gua bakal tes kalian kedepan kita ngejar temen kita gua nggak tau namanya siapa gua juga nggak mainin Dying Light 1 ya karena saya takut game-game horror makanya itu saya tidak bermain game horror yang Madison saja tidak saya tambahin lagi gameplaynya karena sesi Oke Dying Light 2 ternyata di baiknya gua kasih lihat settingannya lagi apa sih main menu main menu set set low quality fullscreen 100% berarti ini native eh tidak tidak native 1080 ya karena ini FSR quality tuh harusnya ada di berapa ya 1400 1600an sih kayaknya gua belum pernah ngitung 66% berarti ya kalau yang quality tuh ya render scalenya 66% mesh sharpness 95% bisa ditambahin apa kagak bisa dong gue tambahin aja 100 sekalian dah love you 0 udah film brand gak guna ya karena celek banget bikin apa namanya layar kita tuh ada kayak bintik-bintik ganggu nih gua bakal otw ke temen gue nah ini dia bantuan aja cuy tapi untuk AMD ya ini spesial aja buat AMD FSR tuh sungguh sangat-sangat membantu untuk kita yang sistemnya tertinggal terutama sih 28 FS 29 31 wajar aja sih kalau ngomongin pesan namanya tidak ada tekstur-tekstur yang terlalu wadaw tapi ya begini resikonya ya udah ini gue sambil otw ya sekali ngomongin FSR dari AMD juga sungguh sangat-sangat membantu terutama untuk kita yang tertinggal sistemnya karena FSR tuh bikin gameplay yang tadinya suram setidaknya lebih baik sedikit sedikit lebih membaik dan inilah dia ada yang ngeliat gua pake FSR di safety quality karena dibalance eh suram apalagi kalau disini kayaknya suram banget deh gua ganti ke balance ya gua penasaran sesuram apa sih balance disini di balance Aduh suram cuk ada suara-suara kerep-kerep eh apa nih ditunjuk aeng nggak bisa dong sesuai harus ditahan ini gua belum main ya gua belum main lihat aduh aduh perih mata aengnya ganyaman-ganyaman tapi tetep aja ya itu bukan salah dari siapa-siapa ini salah dari sistem kitanya aja jadi mau nggak mau ya balik lagi harus upgrade gitu cari madu sama chamomile ah ada survival instinct juga Hai nah bukan apa nih kemomile hai 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 lari-lari pakai R1 Hai nge-dodge you pakai R1 ya nge-dodge eh lari pakai R1 tuh kenapa gue lari sih eh loncet loncet maksudnya pakai R1 nge-dodge you pakai R1 set kalau lari biasa L3 ya eh madunya dimana lagi lembu SPEAKER 1 remember Camomile and honey are gifts that keep giving madae yang tak kerep loh hari ehh mana gue recording jam 2 lagi nih jam 2 malem loh ya jangan salah lu bikin beginian jam 2 malem tapi ya itulah dia ya si Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human dimana kita cuma bisa dapetin low setting segitu juga dibentuin sama FSR gua nggak tahu ini FSR yang keberapa entah 1.0 atau 2.0 tapi inilah dia lain like 2 stay human kalau gitu biar ya kagak terlalu lama karena eh ternyata sistemnya kayak ini ya Hai kayak Assassin's Creed zaman sekarang ya Hai lihat ada jurnal inventory ini kayaknya bisa di-upgrade nih kayak uh bukan upgrade nih eh bisa nih harusnya bisa di-upgrade bisa nyari ekip juga ini sisi babang suramnya online-menu Hai kamu ya ya itu Hai gitu lah ya day like 2 stay human ini gue belum masuk ke kota nih karena gue ngeri man ya Hai kalau gitu terakhir ya nama gua plus dari Grace ID sepertinya Hai pamit undur diri sampai jumpa di video benchmark berikutnya kamu hai hai hai